Halo Sobat Asfar, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Indonesia tidak akan pernah mengecewakan untuk keindahan alamnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga dilintasi garis katulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara samudera Pasifik dan Hindia. Dengan pulau berjumlah 17.504 yang ada di Indonesia, pastinya banyak sekali keindahan pantai yang luar biasa untuk dijelajahi. Tak heran Indonesia menjadi salah satu incaran turis mancanegara untuk berlibur, dan menikmati banyak hal yang Indonesia tawarkan. Salah satunya yang paling dicari adalah menikmati keindahan pantai, hamparan pasir dan lamunan ombak dari air laut biru dengan biota laut bervariasi. Menjadi pesona pantai Indonesia yang sangat melekat di hati wisatawan hingga dibuat tidak bisa move on dan ingin kembali lagi. Bahkan Indonesia terus berkembang untuk membuka wisata pantai yang terus dieksplor. Walau kerap akses menuju ke destinasi pantai di Indonesia tersebut, masih terhitung sulit untuk ditempuh. Namun jika sudah sampai ke lokasi, kamu tidak akan menyesal untuk melihat betapa indahnya melihat matahari terbenam di pinggir pantai Indonesia. Dari sekian banyak pantai yang ada, berikut daftar pantai terindah di Indonesia yang wajib kamu kunjungi saat liburan tiba. 1. Pantai Ora, Maluku Indonesia Timur merupakan bagian Indonesia yang memiliki banyak pilihan untuk berwisata pantai. Banyak destinasi yang bisa dieksplor di wilayah ini salah satunya adalah Pantai Ora. Pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ini memiliki keindahan pantai yang menakjubkan didukung dengan pasir putih bersih dan laut berwarna biru kehijauan yang jernih. Bahkan kamu bisa melihat indahnya terumbu karang dari jarak yang tidak jauh dari permukaan. Dengan keindahan bawah laut yang dihadirkan di Pantai Ora, tidak heran jika tempat ini menjadi lokasi yang tepat untuk snorkeling dan diving. Karena hanya menyelam sedalam 2-3 meter, kamu sudah bisa menikmati terumbu karang dan ikan berwarna-warni. Sering disebut sebagai Maldif versi Indonesia, pantai ini memang memiliki sensasi yang sama layaknya kamu berada di Maladewa. Karena pantai ini juga menyediakan kotec indah yang dibangun persis di atas permukaan laut. 2. Pantai Pink, Nusa Tenggara Timur Siapa yang mau merasakan pengalaman melihat keindahan perpaduan dari laut biru dan pasir berwarna pink? Yap, kamu bisa mendapatkan pengalaman tersebut jika kamu berkunjung ke Pantai Pink. Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur Salah satu destinasi pantai di Indonesia yang paling memukau ini terletak di Taman Nasional Komodo dan merupakan satu dari tujuh pantai berwarna pink yang ada di dunia. Warna pink yang dihasilkan di pantai ini bisa terjadi karena dua hal yang masih menjadi perdebatan. Salah satu teorinya yaitu disebabkan oleh hewan bernama Foraminifera yang menghasilkan warna pink pada terumbu karang. Teori yang satu lagi menjelaskan bahwa warna pink itu disebabkan oleh terumbu karang berwarna pink yang hancur karena ombak dan serpihan tersebut terbawa ke daratan dan bercampur dengan pasir putih. Yang akhirnya menjadikan warna pasir di pantai ini berwarna pink. 3. Tomini Bay, Sulawesi Utara Tomini Bay merupakan teluk terbesar yang ada di Indonesia yang memiliki luas 6 juta hektare dan memiliki 90 pulau dengan keindahannya. Tomini Bay yang terletak di Sulawesi Utara ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kamu yang ini menikmati pilihan pantai dengan hamparan pasir putih dan laut biru yang jernih. Kamu bisa melihat keindahan terumbu karang langsung dari daratan bagaikan kaca. Bahkan jika kamu melihat foto-foto kapal di Tomini Bay, kapal tersebut bagaikan melayang saking jernihnya air laut. Tempat ini juga merupakan destinasi pantai di Indonesia yang tepat untuk kamu yang hobi snorkeling atau diving karena Tomini Bay terkenal memiliki keindahan bawah laut yang menakjubkan. Kamu juga bisa melihat ikan-ikan kecil yang indah walau belum menyelam karena jernihnya air laut. Ada setidaknya 200 diving spot yang bisa menjadi pilihan. Kamu juga bisa menemukan 3 jenis biota laut yang hanya ada 3 di Gorontalo. Di antaranya adalah karang Salvador Dali dan kipas laut biru. 4. Pantai Pasir Timbul, Raja Ampat Raja Ampat tidak pernah mengecewakan untuk memberikan suguhan keindahan alam terutama dari pantai indah dan air laut serta biota alamnya. Dari 4 pulau besar dan 1.847 pulau-pulau kecil yang tersebar di Raja Ampat yang merupakan provinsi dari Papua Barat ini memiliki pantai unik yang hanya bisa kamu nikmati pada saat air laut sedang surut yaitu Pantai Pasir Timbul. 5. Pantai Nihiwatu, Nusa Tenggara Timur Menduduki jejeran pantai terbaik di Indonesia, Pantai Nihiwatu yang ada di Nusa Tenggara Timur ini menjadi salah satu pantai yang wajib untuk didatangi. Destinasi pantai di Indonesia ini seperti layaknya surga bagi para peselancar lokal maupun mancanegara yang tertantang untuk mencoba berselancar di ombak legendaris Nihiwatu. Selain untuk berselancar, pantai ini juga memiliki hamparan pasir putih yang indah dan juga pemandangan yang menakjubkan. Kamu bisa menikmati pemandangan gradasi air laut biru yang indah dari pinggir pantai yang masih tergolong sepi. 6. Pulau Derawan, Kalimantan Timur Pulau Derawan tidak bisa dilupakan jika membicarakan mengenai keindahan pantai di Indonesia. Menginjakan kaki di pantai yang ada di pulau ini, kamu akan langsung disambut dengan hamparan pasir putih dan pemandangan air laut yang biru jernih yang mempesona. Pulau Derawan juga pernah dicalonkan ke UNESCO pada tahun 2005 sebagai salah satu situs warisan dunia dan menjadi Christine Island yaitu sebuah pulau yang masing-sangat terjaga keasriannya. 7. Pantai Iboi, Pulau Weh, Sabang Pantai Iboi yang merupakan pusat wisata di kota paling barat di Indonesia yang terdapat di Pulau Weh yang menjadi bagian paling utara Aceh. Pulau Weh booming di beberapa tahun terakhir. Saat foto-foto keindahan pulau ini yang sangat menakjubkan terutama untuk keindahan pantai dan air laut yang jernih layaknya kristal tersebar di dunia maya. Pantai Weh juga menjadi salah satu tujuan utama yang bisa kamu eksplor dari pulau ini. Menginjakan kaki di Pantai Iboi yang menjadi ikon kota Sabang ini kamu akan disambut oleh pemandangan indah seperti birunya lautan dan pasir putih. Ombak yang tenang di pantai ini juga menjadi pilihan yang tepat untuk snorkeling. Aktivitas lain yang bisa kamu dapatkan di sini adalah Dolphin Trip dan Scuba Diving. 8. Pantai Koka, Flores Nusa Tenggara Timur Pantai Koka terletak di Desa Wolo Wiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Salah satu destinasi pantai di Indonesia yang terindah ini merupakan surga tersembunyi. Di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keindahan laut yang biru, pasir putih yang halus dan terumbu karang yang terlihat sangat indah. Pantai ini dikelilingi tebing batu di sebelah kanan dan bukit yang bisa menjadi pilihan untuk mengambil gambar keindahan pantai ini dari ketinggian. Pantai Koka sendiri memiliki dua pantai yang dipisahkan oleh tebing yang jika kamu lihat dari atas. Pantai ini berbentuk seperti angka 3. Untuk kamu yang suka surfing, pantai ini juga bisa kamu gunakan untuk surfing karena memiliki ombak yang cukup tinggi sekitar 1,5 meter. Demikian adalah pantai-pantai terindah di Indonesia yang sudah kami rangkum. Semoga bisa bermanfaat untuk opsi liburan yang Sobat Asfar inginkan. Tonton juga video-video kami yang lain ya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar channel kami lebih berkembang. Sampai jumpa!